Halo guys, penampilan kamu masih gitu-gitu aja. Inilah outfit kantor agar tetap gece ala milenial. Hari seni, kita pakai seragam kantor ya. Jangan lupa pakai seragam kantor yang rapih dan pakailannya untuk identitas kamu selama bekerja. Nah, kalau kamu bosen pakai celana, kamu bisa mengkombinasikannya dengan rok agar tampilan kamu lebih fresh dan juga ngebosen. Next, hari Selasa kita pakai batik. Pasti kamu kepikiran, kalau batik modelnya gitu-gitu aja kan? Motifnya formal dan kuno. Oh no! Sekarang banyak loh batik-batik yang menyesuaikan dengan selera anak milenial. Kamu bisa pakai blus batik yang trendy dan jangan lupa pakai line right juga ya. Referensi lainnya, kamu bisa pakai blazer yang bermotif batik tentunya. Wicu kan? Next, hari Rabu dengan tema ala X-Mood ala eksekutif muda. Style X-Mood ini memang bisa bikin kamu tanpa gece, lebih percaya diri, dan terlihat profesional. Kamu bisa juga loh menggunakan bezer agar terlihat formal namun tetap stylist. Lanjut, hari Kamis temanya formal tapi santui. Di mana tuh? Hmm, kamu bisa gunakan kemeja yang dikombinasikan dengan rompi dan dipadupadankan dengan celana kulot. Atau kamu bisa pakai rom panjang agar terlihat lebih manis. Hari Jumat, temanya sporty. Sporty bukan berarti kamu pakai jersey bola ya. Kamu bisa mempadupadankan antara kemeja yang trendy dan kamu sukai dengan celana jeans. Serta jangan lupa pakai sneaker ya, agar terlihat lebih nyaman dan sporty. Dengan pilihan outfit yang tepat, kamu bisa tampil lebih pede dan kece di tahun 2023 ini. So, kira-kira hari apa ya yang menjadi outfit favorit kamu? Comment ya! Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.